Intro Kedermawanan Ketua DPSI Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus muncul di kegiatan serap aspirasi masyarakat di Dusun Banjeng, Desa Bubuk Kejamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, selasa 1 Agustus 2023. Usai menyampaikan gagasan ke depan, Partai Berlogo Bintang Mersi Ketua DPSI Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Haryanto SHMH, memberikan waktu pada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selain pembangunan jalan, irigasi persawahan, hingga fasilitas olahraga, salah satu perwakilan masyarakat yang juga sebagai guru maji, mengunturkan keprihatinan melantaran, santri belum lulus. Buku media belajar ngaji atau ikrok sudah rusak. Kalau guru ngaji, satu, kepingin santrinya ini dibelikan ikrok. Kadang-kadang anak satu dorong dituk mendongik, ikroknya sudah dedekan. Kalau bisa, disediakan dana apa gimana caranya, apa bentuk uang, apa bentuk buku. Pertama tentang ikrok, kejualangan tentang tuntutan sholat, dan tuntutan pendek. Susana menambahkan, dari jumlah santri 125 anak, pihaknya berharap dapat dibantu di belikan ikrok satu-satu, beserta buku tuntutan sholat dan ayat-ayat pendek. Dari masing-masing aspirasi masyarakat tentang keluhan pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas olahraga, langsung dibantu realisasikan oleh ketua DBC Partai Demokrat Penyulangi, paling lambat bulan November tahun 2023. Jadi, untuk ikroknya dan lain-lainnya, itu kan 25 ribu, kami 100 berarti 200 juta setengah, ada 3 juta. Yang kalau saya anggarkan lewat pemerintah terlalu sitik, anu, proposalnya wakil-wakil, repot. Jadi saya pakai uang saya saja, ya. Mungkin besok saya kasih. Kegiatan DBC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi bertema serap aspirasi masyarakat ini diakhiri dengan tausia dari Kiai Haji Insinyur Wahyudi yang merupakan pengasuh pondok pesantren Adzitra, Muhammad Cengho, Banyuwangi, dan berbagi ratusan paket sembako untuk seluruh masyarakat. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.